Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria Teman-teman, alhamdulillah kita jumpa lagi di hari semuanya ini Nah, di pagi hari ini, Mrs. Mi akan membuka akhlak fiala kita Dan ada sebuah cerita Yang Mrs. Mi akan storytelling-in ke teman-teman semua Ceritanya ini tentang kisah pada jaman Para sahabat, teman-teman, sahabat Rasulullah Nah, mungkin beberapa dari teman-teman sudah tahu tentang kisah ini Yang relate banget nih sama peristiwa yang sedang kita alami Tapi mungkin ada juga nih teman-teman yang belum tahu Nah, baik yang udah tahu ataupun belum tahu Tetap simak baik-baik cerita dari Mrs. Mi ya Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini Oke teman-teman Teman-teman, jadi kisahnya ini tentang adanya wabah Yang terjadi ketika pemerintahan Khalifah Umar bin Khotob Nah, teman-teman tahu kan Khalifah Umar bin Khotob itu siapa? Ya, beliau adalah salah satu sahabat nabi yang terkenal Nah, beliau itu mendapat banyak sekali tular ya Al-Faru, beliau juga tegas, berani ya Saking beraninya beliau, beliau juga mendapat julukan singa padang pasir Wow, semoga teman-teman juga punya keberanian seperti Khalifah Umar ya Dalam membela kebenaran Nah, teman-teman jadi pada masa itu Sekitar tahun 18 Hijri ya Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khotob Nah, rencananya Khalifah Umar bin Khotob bersama rombongan para sahabatnya Yaitu Komu Hajirin dan Komangsor Mereka akan melakukan perjalanan ke negeri Syam Jadi, Pemimpinan Khotob akan pergi nih Beliau dari Madinah menuju negeri Syam Nah, di perjalanan Singgahlah sebentar di daerah perbatasan Perbatasan sebelum sampai ke negeri Syam Nah, ketika sedang beristirahat Salah seorang sahabatnya Menginfokan nih, kasih kabar Ke Khalifah Umar Mengabarkan bahwa katanya Di negeri Syam sedang ada wabah yang menyebar Wabah penyakit yang menyebar Lalu kemudian datanglah salah satu sahabat Umar bin Khotob Yang menjadi gubernur di negeri Syam Yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah Menghampiri Umar bin Khotob Beserta rombongan yang berada di Tempat persinggahan daerah perbatasan tersebut Kemudian Abu Ubaidah menjelaskan Bahwa memang betul Sedang ada wabah penyakit menular Yang terjadi di Syam Dimana gejalanya itu Timbulnya benjolan-benjolan di seluruh tubuh Kemudian benjolan tersebut itu akan pecah Dan akan mengalami pendarahan yang hebat Nah, kemudian disitu Umar bin Khotob yang cerdas Pemimpin yang hebat Akhirnya mengambil keputusan untuk mendengarkan Saran-saran dari para sahabatnya Rombongannya Kaum Hansor dan Kaum Mohanjirin Bagaimana nih sebaiknya Apakah kita tetap melanjutkan perjalanan ke negeri Syam Ataukah kita pulang kembali ke Madinah Disitu terdapat dua pendapat teman-teman Jadi ada yang pengen tetap melanjutkan perjalanan Tetap sampai ke negeri Syam Tapi ada juga yang lebih baik kita pulang saja Kita kembali ke Madinah Akhirnya Abu Baidah sendiri pun menginginkan Umar bin Khotob berserta rombongan Untuk tetap melanjutkan perjalanan ke negeri Syam Tapi disitu Di tengah-tengah perdebatan Umar bin Khotob akhirnya Menyampaikan pertanyaan juga ke Abu Baidah Beliau berkata Jika kamu punya seekor domba Dan domba itu hendak kamu gembalakan Namun ada dua tempat yang berbeda Yang satu itu tempatnya tandus atau kering Yang satu itu tempatnya subur Banyak air, banyak makanan Manakah tempat yang akan kamu pilih Untuk domba kamu tersebut Umar kasih pertanyaan seperti itu Ke Abu Baidah Kemudian Sesungguhnya Dijelaskan lagi Sama Umar Sesungguhnya Jika kita Memilih tempat yang subur Bukan berarti kita lari dari takdir Allah Sedangkan kita Hanya memilih takdir yang lain Di atas takdir-takdir yang sudah Allah tetapkan Jadi Kita memilih takdir yang terbaik Bukan lari dari takdir tersebut Nah kemudian Masih ada perdebatan-perdebatan Datanglah salah satu lagi Sahabatnya Yaitu Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf Ini disini Memecahkan masalah ya Memecahkan perdebatan-perdebatan yang ada Akhirnya Abdurrahman bin Auf berkata Saya pernah mendengar Rasulullah SAW Bersabda tentang suatu hal Yaitu Sabdanya Rasulullah SAW Jika kalian mendengar Wabah Melanda suatu negeri Jangan kalian memasukinya Dan jika kalian berada di wilayah tersebut Jangan keluar darinya Nah hadis ini teman-teman Hadis riwayat Bukhari Muslim Nah setelah Abdurrahman bin Auf Menjelaskan Sesuai dengan perkataan Nabi Kemudian perdebatan itu pun usai Akhirnya Rombongan Khalifah Umar Kembali ke Madinah Dan Ubaidah bin Jarrah pun Kembali ke Negeri Syam Nah Waktu pun berlalu Teman-teman Nah sampai ketika Umar bin Auf Sedih gitu Tidak tega gitu Meninggalkan sahabatnya Berada di tempat yang Tidak aman Akhirnya Umar bin Auf Berkepikiran Apakah sebaiknya Aku mengajak Abu Baidah Untuk tinggal di Madinah Saja ya Akhirnya Umar bin Auf Mengirimkan surat Untuk Abu Baidah Namun Abu Baidah itu Seorang pemimpin Yang gak kalah hebat juga Seperti Umar bin Auf Beliau itu Sangat cinta Sekali sama rakyatnya Teman-teman Akhirnya Abu Baidah pun Menolak Ajakannya Umar bin Auf Katanya Beliau itu Sangat cinta Beliau ingin Tinggal di Tinggal di Syam Bersama dengan Rakyatnya Meninggal pun Bersama dengan Rakyatnya Nah Kemudian Tak selama Selama beberapa Waktu Dan kemudian Kabar duka pun Datang Ya Umar Mendapat kabar Bahwa Abu Baidah Meninggal Karena terserang Penyakit tersebut Nah Tak hanya Abu Baidah saja Tapi ada Sahabatnya yang lain pun Yang ikut Meninggal Akibat Penyakit tersebut Salah satunya Ada Mu'as bin Jabal Disitu Umar sedih Sekali Teman-teman Umar sedih Terpukul Karena kehilangan Sahabatnya Nah Tapi Disitu pula Umar mengirimkan Sahabat yang lain Untuk tetap Memimpin Negeri Syam Umar bin Hotob Mengirimkan Amar bin As Untuk memimpin Negeri Syam Siaplah Amar Memimpin Negeri Syam Yang Baru Nah Kemudian Amar ini Orang yang cerdas Juga Teman-teman Amar Mengumpulkan Rakyat-rakyat Negeri Syam Kemudian Amar berkata Kepada Rakyat Negeri Syam Penyakit Penyakit ini Menyerang Kayaknya Keubaran Api Berjaga Jarak Berpencar Kalian Ke tempat Yang aman Berlindung Kalian Di gunung-gunung Seperti itu Nah Kemudian Atas izin Allah pula Akhirnya Mereka Mengikuti Perkataan Amar Selaku Pemimpin Di Negeri Syam Akhirnya Rakyat-rakyat Yang Masih Sehat Belum Tertular Penyakit Mereka Mengamankan Diri Kalau Seperti kita Sekarang Namanya Isolasi Karantina Stay at home Mereka Mengamankan Diri mereka Jauh dari Kerumunan Ke gunung-gunung Kemudian Atas izin Allah juga Wabah tersebut Hilang Layaknya api Sudah padang Karena Atas izin Allah Penyakit Menunggu Nah Teman-teman Tahu tidak Wabah Tahun Amwas Menyerang Hampir Sepengahnya Penduduk Masyarakat Syam Jadi Sekitar 20.000 Orang Itu Meninggal Akibat Terserang Penyakit Tersebut Luar biasa Tapi Atas izin Allah Dengan Usaha Dan Ikhtiarnya Para rakyat Pada saat Itu Akhirnya Allah Angkat Dan Allah Hilangkan Betul-betul Wabah Tersebut Jadi Kita Juga Harus Optimis Jangan Lupa Berdoa Tetap Percaya Takdir Allah Yang Terbaik Semoga Pandemi Ini Segera Berlaru Gitu Teman-teman Oke Gitu Aja Teman-teman Cerita Dari Miss Ismi Terima kasih Yang 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 Sudah Mendengarkan Mohon Maaf Apabila Miss Ismi Ada Salah Sampai Jumpa Di Lain Hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tampai NIN Tampai NIN Tampai